Megidogimo! Siapun! Kita lihat langsung sumber kekayaan dari Nikita Mirjani. Nikita Mirjani dapat endor 1,2 miliar satu hari atau satu bulan. Kita lihat nih, looking to visual. Nikita Mirjani dapat endor 1,2 miliar hari saat masalah dengan Elsa Sharif. Bener? Bener. Wow! Endorcenya tuh endorse gimana sih maksudnya? Endorse feed, video feed, story. Waktu itu lagi di Eropa. Hebat ya. Sekarang kan Instagram-in Nikita dihack. Di report. Di report, di report. Nah kalau di report gitu kan berarti ilang. Ilang sementara. Sementara iya. Berarti kan Nikita harus mengulang lagi pake Instagram yang baru dari nol. Iya. Terus endorse-endorcenya gimana? Kan duit Nikita penghasilan bukan dari endorse aja ah. Wow! Wah bener. Bisnis. Ada skincare, ada pelangsing, ada lip. Skincare kaya, buat kaya ya skincare ya? Iya, iya. Ada lip serum, ada salon. Sekarang udah tujuh cabang. Terus ada baju tidur, ada celana jeans. Ini nanti mau buka lagi restoran Jepang. Jadi artis tuh buat kamu hobi aja gitu sekarang? Iya sekarang sih syuting ga syuting ga ada masalah sih. Wiji! Tapi memang dibalik sisi kontroversialnya Nikita Merzani adalah seorang ibu yang hebat. Yang selalu menjaga anak-anaknya. Dan juga anak-anaknya hebat bisa ngaji semuanya. Masya Allah. Apakah itu diajarin sama Nikita atau diajarin sama guru ngaji? Iya. Buking tuh visual. Penampakan anak-anak Nikita Merzani ngaji di kamar. Mulah nyai jadi sorotan. Ini siapa yang nemenin? Ini ada suster kan? Ini susternya. Lu nya mana? Lu nya mana? Kerja. Keren gua? Panas! Gak masuk ke dalam. Enggak dong. Jadi kalo misalkan lagi dirumah abis sholat maghrib kita ngaji bareng. Masya Allah. Masya Allah. Jadi don't judge cover by gedebak gedebuk. Salah dong. Salah dong. Don't judge gue by its cover. Kami bener dong. Don't judge. Kebuk by gedebak gedebuk. Kalo kita menjaga orang gedebak gedebuk kan kita tidak pernah bisa. Terlalu terburu-buru. Hanya dari satu foto. Misalnya Raffi fotonya nih. Cek. Hei kayak gua lagi makan. Cek. Ayo foto gak pake masker. Wah si Raffi mau melanggar protokol kesehatan. Padahal gua lagi makan. Itu gua lagi makan. Gua lagi makan. Itu contoh. Sebelah lu siapa Vi? Gading. Tapi yang dilaporin gua. Ya ya. Emang kita tuh ya andara bersatu harus. Iya bener. Ini klub banget loh. Ini beda banget loh. Ini temitrinya dapet. Abus. Abus. Beda sama was-was yang kemarin-kemarin tuh. Aduh susah nangkepnya lama. Yang mana. Banyak ya Hosen disini banyak. Billy maksudnya Billy ya. Billy banget. Ada loh mobilnya. Billy. Belum Mbak Ikan. Yang mana. Biasa aja lah. Ah. Itu berantem. Billy mau nikah sama Amanda Manopo. Oh iya didoakan. Semoga langgang sampai kakek nenek. Amin. Amin. Bukannya anpoluan-poluan. Enak. Billy mau nikah. Vicky Prasetya juga mau nikah. Ah paling kan. Awal marcerai. Ah. Ah. Kenapa gitu. Kalau kah Vicky. Bilang sama aku beneran. Sahila ini yang terakhir. Pelabuhan. Iya. Selama kayak Billy juga bilang. Ah ini bener gue sama Amanda yang terakhir. Iya. Iya. Ya didoain aja deh. Tapi kalau anak-anak tiba-tiba nih. Seandainya ada ketelingsut ngeliat berita mamanya. Yang terkadang kontroversial dia suka nanya gak? Kalau Loli kan ngeliat miminya yang ada di rumah. Bukan yang di luar. Jadi beda kamu yang di rumah sama yang istri. Beda. Jadi bahwa ada. Yang di rumah sosok Niki berubah total. Ya jadi. Berubah. Jadi ibu lah ngurus anak-anak gitu. Main, bercanda, ngajarin. Tapi kalau kan Niki tuh sebenarnya. Apalagi ada anak cewek kan kak. Ngedidiknya tuh lebih galak gak sih kak. Apalagi takut gitu sama kamu. Kalau anak jaman sekarang digalakin malah jadinya nanti aneh-aneh ya. Sama kayak laki juga kalau digalakin kan pergi. Iya. Makanya laki tuh jangan digalakin bebasin aja. Pasti dia pulang kok ke rumah. Iya. Sip. Ya udah kalau gitu sekarang kita akan main fakta dusta tentang yang kita Mirzani. Eh. Oke kak Niki. Fakta atau dusta nanti tinggal diangkat ya. Oke. Udah. Shayla yang bacain. Shayla aja yang bacain deh. Kasian dia. Iya deh aku jadi ngomong A. Fakta atau dusta. Nikmir lebih suka masuk penjara ketimbang harus baikan dengan musuh-musuhnya. Itu bukan pilihan dong. Kok pertanyaannya kayak gitu. Tolongin aku. Salah lu nangin. Gak enggak beneran itu kan bukan pilihan masa milih masuk penjara dibanding balikan. Iya. Coba. Yang bener dong. Pertanyaannya kayak gini. Gak usah pertanyaan-pertanyaan deh. Itu kenapa kayak begitu pertanyaannya. Yaudah deh next ya Kak. Gak usah. Yaudah. Masa kayak gitu terus? Yaudah next aja ya Kak. Jangan ditanyain. Gak mau gue. Mawunya? Maunya lu gak ada disini. Yaudah. Mau yang lain-lain. Yaudah yang lain ya oke. Gak 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 gak. Mau pa Nicci jangan pulang lagi. Maksudnya kan dari, dari dulu sampai sekarang ini dari 2021, masih aja ya ditanyain kayak gitu. Masa bawa-bawa mantan laki lagi? Terus bawa-bawa masuk penjara? Yaudah yang lain ya Kak. Apa yang lain Coba? Pa Nicci jangan pergi. Ya enggak apa dulu yang lain. yang lain fakta atau dusta nikmir lebih milih Hai aja fakta atau dusta nikmir lebih memilih tidak aduh malas banget nih nyebelin banget nih anak nih perempuan satu ini nih masih baru juga habar Nick ya aku kan akhirnya marah dah mas gue ngapain sih manggil-manggil itu tadi bacanya nadanya salah kali jangan yang jangan yang lebih suka masuk penjara kesannya negatif aku ngikutin kreatif ah enggak pakai nadanya di tengah Bansi aduh Mas Gading apa sih ya enggak ya udah ini siapa yang bikin kreatif kan cuma sini loh Hai tetapi jadi kreatif baru atau lama sih di sini lu jangan bercanda lu beberapa bulan di sini eh setahun yang bener dong kalau bikin pertanyaan itu gimana ini udah kayak begini maaf loh kan ini udah berikutnya udah berikutnya lu sengaja yang mau jelek-jelegin gue dari awal tahu gua kesini udah gitu-gitu gua bilang gua nggak mau gua nggak mau dipaksa-paksa lalu jangan nangis selesai masalahnya aneh lalu setongan nangis jangan kemana-mana tetap di oke bos hai 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 hai